Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno Akini di video kali ini kita akan bahas tema yang keren Dan tema yang kita bahas kali ini adalah tema Death Note Ya tema ini tembusin gak ke akar Apalagi untuk aplikasi pesan Whatsapp Udah pasti tema ini tembus Dan oke sebelum kita masuk ke cara keseluruhan untuk reviewnya Terlebih dahulu ini buat teman-teman yang belum subscribe Mungkin alangga baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru Dan oke untuk full reviewnya kita akan mulai dari homescreennya terlebih dahulu Di bagian tengah sini ada widget yang cukup komplit Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca Oh iya disini di widgetnya juga ada shortcut untuk ke pemutar musik Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah Walaupun untuk logo di dalam icon packnya dia gak keseluruhan berubah Tapi untuk kliknya semuanya dia udah berubah Senter-senter pada tema ini juga ada perubahan Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal Oh iya tema ini hanya full kompatibel di mode gelap Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi bar nya Open telepon pada tema ini ada perubahan dan saya suka untuk tampilan dari numerik nomornya Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan Dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem Ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya Sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia akan jadi seperti ini Oh iya yang keren dari tema ini adalah gestur animasinya Disini ada tulisan dead note Dan oke nih untuk setelan atau setting pada tema ini Yang pasti ada perubahan fontnya semuanya menggunakan warna putih Sementara untuk iconnya dia hanya membulat gitu Tentang telepon, logo dari Mi A14 disini Saingnya masih menggunakan tampilan yang standar Tapi secara keseluruhan disini semuanya udah dirubah Kontra volume pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar Tapi untuk di bagian recent app semuanya udah berubah Termasuk untuk tombol clear yang ada di bagian bawah Dan tombol opsi dalam mengambang yang ada di bagian atas ini Oh iya seperti itu sudah kita bahas di awal video Tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan whatsapp Tapi ya gitu lah Untuk aplikasi pesan whatsappnya dia tembusnya hanya di bagian luarnya aja Sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar Dan sekarang kita akan beralih ke bagian lock screen Oke nih di bagian lock screen untuk file popernya sama seperti yang ada di bagian home screen Itu udah aku ganti Dan buat teman-teman yang suka dengan file popernya yang saya gunakan di tema ini Kalian bisa mendownloadnya nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi Oke untuk di bagian lock screen disini saya memilih one power yang lebih symbol Hanya ada tulisan dead note dan satu karakter dari animasi tersebut Di bagian bawah sini ada widget jump hari kalender tanpa adanya perakhiran cuaca Dan disini juga gak ada shortcut untuk aplikasi ke pemutar musik dan juga shortcut aplikasi Mungkin karena untuk pemutar musiknya dia udah ditaruh di bagian widget untuk di bagian home screen Dan oke nih sekarang kita akan masuk ke pembahasan cara kostumisasinya Ya karena tema ini adalah tema kostumisasi Dan oke nih sekarang kita masuk ke cara kostumisasinya Dan oke nih sebelumnya kita masuk secara keseluruhan dari kostumisasi tema yang barusan udah kita review Terlebih dahulu pastikan kalau Xiaomi ataupun Redmi Poco kalian itu berada di mode gelap Karena tema yang barusan kita review itu hanya kompatibel di mode gelap Dan oke untuk selanjutnya kalian cubit di bagian layar utama Kemudian pilih gambar kiri yang ada di bagian pojok kanan bawah sini Dan pastikan untuk susunan layarnya 4x6 Sebenarnya sih ini opsional ya Kalian bisa memilih yang 5x6 Tapi kalau saya sendiri lebih suka yang 4x6 untuk kostumisasi Biar kesannya gak terlalu rame gitu Sementara untuk akuran dari icon packnya disini saya menggunakan ukuran kurang dari setengah Dan oke nih sekarang kita lanjut ke kostumisasi Oh iya untuk kostumisasi yang kita bahasin kali ini Dia memerlukan beberapa tambahan tema Oke untuk tema yang pertama disini saya menggunakan tema Black Luage Untuk ukuran file dari tema ini 3,7 MB Dan desainer dari tema ini adalah Rajat Dan tema ini ada dari region Indonesia ataupun dari region India Oke untuk tema yang kedua disini saya menggunakan tema DVRX Death Note Dan ini tema untuk di bagian sistemnya Nah ukuran file nya memang lumayan besar ya Dia 58,5 MB Sementara untuk desainernya Lana Dan hanya itu tema yang kita gunakan di kostumisasi kali ini Oke untuk langkah pertama kalian pilih DVRX Death Note Dan pilih kostumisasi Dan biarkan disini ter-checklist semuanya Kemudian kalian terapkan Dan oke nih untuk selanjutnya kalian pergi ke bagian home screen Dan ini adalah tampilan awalnya Disini untuk cara keseluruhan semuanya gak berubah Kalian geser untuk widgetnya ke bagian bawah seperti ini Kemudian kalian pilih di bagian gallery Dan kita akan terapkan untuk wallpaper nya Dan wallpaper nya seperti ini Ini udah kita setting ya secara ini Untuk wallpaper nya biar wallpaper nya itu pas sesuai dengan Apa namanya widget yang kita terapkan Dan ini wallpaper yang ada di bagian home screen Dan untuk cara menerapkan wallpaper yang ada di bagian home screen Lock screen yang ada di bagian lock screen Itu udah sering kita bahas Dan kalian bisa cek link yang ada di deskripsi Dan oke nih untuk hasil sementara nya dia akan jadi seperti ini Untuk selanjutnya kita buka kembali aplikasi tema Kemudian pilih yang black luga ke Dan kita pilih di bagian kostumisasi Dan oke nih di bagian sini kita cek list di bagian echo nya aja Untuk yang lainnya kalian uncheck list kemudian kalian terapkan Dan oke kita kembali Kemudian pilih di bagian profil tema Kita klik di bagian kostumisasi Dan disini yang gak berubah di bagian bar status Kalian klik di bagian bar status Kemudian pilih di vrx.note untuk di bagian bar statusnya Kemudian kalian gunakan Nah oke nih ini adalah hasil akhir dari kostumisasi tema kali ini Ini udah sama persis seperti yang tadi udah kita review Termasuk untuk di bagian lock screen nya Oh iya sekali lagi untuk di bagian lock screen nya Ini tutorial nya yang gak akan kita bahas di video kali ini Karena kita udah pernah bahasnya Kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi Itu sama persis caranya Dan oke itu tadi satu buah rekomendasi Atau review tema anime yang lumayan keren Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!